Intro Hai semuanya, balik lagi bersama Serba Seru Kita bahas yang seru-seru yuks Negara Jepang memang gak ada habis-habisnya ya untuk dibahas Mulai dari alamnya, kulinernya, budayanya, tempat wisatanya, mbak-mbaknya Eh, apa? Mbak-mbaknya Tapi sayang bukan ini yang mau kita bahas Hahaha, ngarep Kali ini Serba Seru mau bahas penemuan-penemuan unik dan jelaneh dari Jepang nih Check it out Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel Serba Seru Sandal Anti Kecua Mau pukul kecua tapi takut deket-deket? Tenang aja, mereka telah menciptakan sandal khusus buat pukul kecua Dengan gagang panjang di belakangnya Nah, fungsi tambahannya kalau kalian punya suami yang mencurigakan nih Sering pulang kerja telat Ini bisa jadi alternatif nih selain lempar piring Udah gak main stream lempar piring di era modern sekarang Hahaha Baju bayi serbaguna Kalau kalian mempunyai bayi yang sedang memasuki tahap merangkak Kalian bisa memanfaatkan momen tersebut dengan penemuan serbaguna ini nih Selain si dedek bayi belajar merangkak di rumah Rumah pun akan menjadi lebih bersih karena dipel ketika dedek bayi ini merangkak Jangan lupa di kolong-kolong lemaris kalian ya deh Handphone case buat para LDR Desain handphone case yang satu ini didesain khusus buat kalian yang sedang LDR-an nih Kalau kalian ngerasa mendengarkan suara pasangan kalian yang sedang jauh disana masih kurang Butuh sentuhan? Butuh genggam-genggaman tangan? Mungkin ini bisa jadi solusi buat kalian Hahaha Eit Tapi inget ya Digenggam Jangan dipakai buat yang lain ya Hahaha Payong untuk menghindari percikan hujan Pernah gak sih kalian udah dandan necis? Udah cakep-cakep panik? Eh hujan turun Kenapa paling kita jadi gak karuan karena percikan hujan? Nah Lagi-lagi orang Jepang selalu memikirkan selangkah lebih maju Atau tepatnya sih lebih nyelana ke depan ya Hahaha Kalo menurut gue sih ini payung selfish non egois ya Atau tepatnya payung anti nebeng Liat aja Cuman buat satu orang doang Hahaha Dasi serbaguna Kalo kalian sering ketinggalan handphone, kartu identitas, sim, stnk, dan sebagainya Mungkin dasi ini bisa menjadi solusi nih buat kalian Dijamin deh gak bakalan ada yang ketinggalan Baiklah demikian penemuan unik dan nyeleneh dari Jepang Kalo menurut kalian penemuan mana yang paling nyeleneh? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya Buat lucu-lucuan Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian biar ngakak bareng ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax